Intro Ya pemirsa selanjutnya menanggapi keluhan masyarakat atas tidak maksimalnya pendistribusian air PDAM Wali Kota Ibnu Sina bereaksi dengan memantau instalansi pengolahan air bersih di Jalan Jenderal Ahmad Yani belum lama tadi Dari hasil koordinasi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bandar Masih bersama karyawan ternyata air baku yang diambil di Sungai Bilu sudah terinstrusi air laut hingga 1.700 mg per liter atau sudah di atas ambang batas karena kadar garam yang bisa ditoleransi hanya sekitar 250 mg per liter Wali Kota memperkirakan hal ini adalah fenomena tiga tahunan ketika puncak teriknya musim kemarau tiba di Kalimantan Selatan untuk itu Wali Kota mengharap kepada masyarakat agar berhemat dalam menggunakan air dan menyediakan penampungannya sedangkan kepada PDAM Wali Kota meminta agar ada antisipasi pelayanan sehingga distribusi tetap berjalan wal tidak maksimal 24 jam karena produksi air bersih sudah berkurang Kami juga menghimbau kepada masyarakat tolong dihemat airnya kemudian juga perlu ada jimbauan juga dari PDAM agar mengantisipasi pelayanan tidak sampai 24 jam karena produksi berkurang kita juga di rumah itu perlu menyiapkan yang namanya tandor kemudian penampungan-penampungan air mudah-mudahan ini bisa cepat kita melalui bersama-sama dengan tidak seperti 2015 di tempat sama Direktur Utama PDAM Bandar Masih Yuda Ahmadi menegaskan bahwa inteks sungai Bilu bisa segera dihentikan apabila kadar garam air bakunya melebih ambang batas tapi produksi di IPA Ahmad Yani masih bisa dioperasikan karena air bakunya diambil dari sungai Tabuk jadi dari sungai Tabuk kirim pramuka pramuka kirim ke Ahmad Yani jadi disini masih tetap beroperasi cuman kalau airnya semuanya dari sungai Tabuk maka kapasitasnya berkurang dari biasanya kalau biasanya kita operasi 1800 ada kemungkinan mungkin di bawah 1800 bisa sampai 1800 karena kemampuan kita yang di sungai Tabuk juga terbatas karena kita bagi dua baik untuk IPA pramuka maupun IPA di sungai Bilu Ahmad Yani jadi karena produksi kita kurang akhirnya kita tidak bisa beroperasi secara full 24 jam Wali kota juga berharap kondisi puncak kemarau ini segera berlalu agar distribusi air bersih bisa normal kembali Ahmad Makfur Banjar TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati